Sejauh ini Vigas masih memberikan kontribusi yang cukup besar kepada negara Memperlemah lembaga dan juga akhirnya membuat investasi kita tidak menarik Kalau nanti ada pelanggaran-pelanggaran yang sudah ditangkap aja Jangan dibakar lupa aja Paling penting itulah bagaimana kegiatan Unum Vigas ini dari A sampai Z itu berada di satu atap gitu Terlalu banyak orang ikut campur 70 keunggungan yang belum di eksperasi Untuk mempertahankan laju produksi itu tentunya diperlukan kegiatan-kegiatan pemboraan masin teraya yang sangat masif Yang sangat masif Terima kasih telah menonton! Halo ketemu lagi di crosscheckmedcom.id Untuk main Vigas di Indonesia Sinyal positif ini tak lepas dari banyaknya kemudahan yang diberikan Indonesia bagi siapapun yang mau mengeksplorasi Vigas di Indonesia Nah seperti apa update kegiatan Vigas di Indonesia saat ini? Langsung saja kita crosscheck dengan Pak Taslim Yunus, Sekretaris SKK Vigas Halo salam sehat Pak Taslim Selamat sehat Mas Indra Salam sehat Mas Indra Baik terima kasih atas waktunya semua ya Bapak-Bapak Narasumber Saya langsung saja ke Pak Taslim terlebih dahulu Dari SKK Vigas Sebelum kita bicara kemudahan-kemudahan dalam investasi Vigas Ini kita awali dari kabar terbaru ya Dari Menteri BUMN Erick Toir yang saya singgung tadi di opening Pertama disini disebutkan Pertamina menemukan cadangan Vigas 204 juta barrel Pak Taslim dari pernyataan Pak Erik ini apakah ada informasi atau data di SKK Vigas Bahwa temuan ini betul adanya proven dan bakal menjadi ladang Vigas baru Indonesia Kira-kira dengan cadangan 204 juta barrel ini bisa berproduksi sehari berapa barrel Pak? Dan di mana kira-kira itu lokasinya Pak? Ya terima kasih Mas Indra Jadi data yang disampaikan itu sebetulnya dari sisi cadangannya belum konklusif ya Jadi setiap pembuaran itu harus dites beberapa hari Cadangannya baru kita bisa keluarkan gitu ya Nah sekarang yang kami record itu di semester Apa namanya? Semester 3 ini Itu yang penemuan yang utama eksplorasi itu adalah yang di Singa Laut Perbatasan antara Indonesia dengan Vietnam Itu di operatornya adalah Premier Kemudian ada Any West Ganal Itu di Kalimantan Timur Kemudian ada Sumur Hidayah 1 dari Petronas Carigali di Nord Madura 2 gitu Itu yang sudah dites yang sudah di apa namanya Konklusif hasilnya gitu Nah tadi yang disebutkan itu Menurut kami belum konklusif ininya Oh belum konklusif Karena selanjutnya saya ingin bertanya tentang bahwa Apakah ini akan menunjang dari target 1 juta barrel di tahun 2030 Berarti ini belum bisa menjadi arah ke sana Pak ya? Bisa Tapi itu mungkin beberapa hari atau bulan aja itu Mas Indra Karena kita perlu tes beberapa hari di struktur itu Kemudian itu sangat juga membantu untuk apa namanya Kalau fasilitasnya ada Infrastrukturnya ada Itu bisa juga mendukung untuk target 2030 Baik Nah saya bergeser ini ke Mas Tommy sekarang Seringkali kan orang membandingkan Pertamina dengan operator minyak dunia Bahkan dibandingkan dengan perusahaan migas negara tetangga Petronas Malaysia misalnya Apakah dengan temuan cadangan migas yang baru ini 204 juta barrel ini maka kini orang Indonesia sudah harus mulai bangga Kepada Pertamina Setelah mengambil alis umur minyak terbesar Indonesia di blokrokan Dari Cefron ya Kini malah Pertamina juga menemukan cadangan baru 204 juta barrel Sudah bisakah ini Mas Tommy dikatakan Pertamina makin agresif sebagai pemain kelas dunia? Saya kira kalau kita melihat perjalanan Pertamina Memang sektor ulu itu menjadi prioritas Dan bahkan bukan hanya main di dalam negeri tetapi di luar negeri Kita tahu misalnya Pertamina punya ladang di Aljasair Saya pernah diundang ke sana juga Nah sementara di Indonesia sendiri Pak Taslim berulang kali sebetulnya Sejak lama saya ikutin Pak Taslim Betapa SKA Migas itu begitu agresif untuk menawarkan blok-blok migas Untuk dieksplorasi Jadi kalau kita bicara mengenai blok-blok migas di Indonesia Terutama yang di timur itu potensinya masih sangat besar Dan belum pernah dieksplorasi Jadi memang kalau sekarang kita menemukan cadangan-cadangan Cekungan-cekungan minyak Itu sesuatu yang wajar sekali lagi Karena memang di timur belum pernah dieksplorasi Sementara di barat Bahkan yang sudah lama pun Misalnya saya pernah sekali dengan teman-teman Pertamina juga Di atas Lamongan Itu juga ditemukan blok-blok minyak atau gas yang ada Jadi artinya Indonesia itu sangat kaya Tetapi sekali lagi Memang membutuhkan keahlian, keterampilan Dan yang tidak kecil itu adalah modal Nah disini saya kira Pertamina Tentu kita mendukung upaya Pertamina berkonsentrasi di ekstratul Dan SKS Amiga sebagai pengatur Itu menjadi sangat penting Jadi dua hal ini menjadi sangat menarik Untuk melihat Indonesia Apalagi sebetulnya Yang harus menjadi konsentrasi kita sekarang ini Memang akan ada COP26 di Glasgow Kemudian semua negara berorientasi Untuk meninggalkan energi fosil Tetapi apa yang terjadi di China Apa yang terjadi di Inggris Kemudian juga di Amerika sekarang Betapa transisi energi itu bukan perkara yang gampang Diusahkan mudah tetapi diaplikasikan tidak mudah Sehingga ketergantungan pada fosil energi Untuk periode sampai 2030 sampai 2060 Menjadi sangat menentukan Dan disanalah sebetulnya Indonesia bisa memainkan peran Mudah-mudahan teman-teman Pertamina Bisa terus melakukan upaya untuk eksplorasi Terutama di sector Kalau Mas Tommy melihat transisi energi ini Akan bisa makan waktu berapa lama sebenarnya Mas Tommy? Karena kan kalau kita lihat Kita coba sambungkan dengan Apa yang ditarget oleh SKK Migas 1 juta barrel ya Di 2030 itu Kita masih relevan dalam posisi transisi Atau bagaimana Mas Tommy? Sekali lagi transisi itu kan sebetulnya Semua negara ingin Berpindah dari energi fosil Ke energi baru terbarukan Dan Indonesia sendiri sebetulnya Memang sudah memiliki roadmap sampai 2025 Berapa persen yang berasal dari renewable energy Tetapi jangan lupa Yang dihitung itu adalah persentase Persentase Indonesia 2025 Dari sektor energi baru terbarukan Bisa mencapai 30 persen Tetapi demand itu kan naik Ketika demand naik Persentasenya untuk fosil Memang mungkin bisa lebih kecil Tetapi secara agregat belum Itu tetap besar Nah disanalah peran dari SKK Migas Disana peran dari teman-teman Pertamina Untuk tetap menaruhkan eksplorasi Nah pengalaman yang dialami oleh China sekarang Inggris dan Eropa Betapa mereka sekarang sangat tergantung Kepada gas misalnya Dan tidak punya gasnya Karena memang tiba-tiba Mau melompat ke energi baru terbarukan Ternyata menimbulkan disrupsi yang luar biasa Nah ini sekali lagi Menjadi pelajaran Transisi energi menjadi energi hijau itu Harus dilakukan dengan seksama Dan apa yang dilakukan teman-teman SKK Migas Teman-teman Pertamina Tetap harus kita dorong Karena sekali lagi Secara agregat Kontribusi dari energi berdasar fosil Tetap masih sangat besar Dan untuk saat ini Harganya tetap yang paling disenemuk Dibandingkan dengan Apakah itu dari angin Matahari Apa dari Yang lain-lain Mungkin yang bisa menandingi Fosil energi itu adalah Nuklir Atau air Tetapi sekali lagi Yang namanya energi itu Harus bauran dari berbagai macam sumber Dan disinilah peran dari Sekali lagi SKK Migas Pertamina Oke Kembali ke soal Gairah di sektor Hulu Migas Mungkin Pak Agus Bisa menceritakan Kondisi Di lapangan Apakah Pak Agus juga Memerasakan gairah Sektor Hulu Migas ini Membaik Informasi apa Kira-kira dari blok mahakam Yang bisa Pak Agus bagi Misalnya berapa produksi Blok mahakam saat ini Pak Agus Apakah ada titik pengemburan baru Ya baik Terima kasih Mas Sidra Pertama-tama Saya menyampaikan Terima kasih penghargaan Saya Otas undangan Dan saya dari Pertamina Hulu Mahakam Untuk menyampaikan Dan ikut sharing diskusi Dalam kesempatan kali ini Yang pasti untuk Pak Akam sendiri Mas Sidra Kami menyampaikan Terima kasih ya Ke pemerintah Republik Indonesia Semua stakeholders kami gitu ya Khususnya Kami dibantu Didorong dari teman-teman Dari SKK Migas Di timnya Pak Taslim Maupun di Jem Migas Untuk kami ini memperoleh Fiscal term Terkait Fasilitas perpajakannya Untuk Apa Untuk menjaga Keekonomian Mahakam Supaya kami bisa Tetap Menjaga program-program kerja Itu bisa Tetap ekonomis Nah PHM ini Pertamina Hulu Mahakam ini Tentunya memiliki Tantangan yang lebih besar Dibandingkan dengan operator sebelumnya Yang waktu itu Dilaksanakan oleh PT Total INP Indonesia PT TPI Dikarenakan Lapangan-lapangan Mahakam yang memang Mas Indra tahu Teman-teman pengamat Juga tahu Pak Taslim Ini juga selalu Mengingatkan kami Bahwa Tantangannya cukup besar Karena kami Mengelola lapangan Yang sudah major Artinya Sudah 47 tahun Berproduksi Untuk mempertahankan Laju produksi Itu Tentunya diperlukan Kegiatan-kegiatan Pemboran Mas Indra Yang sangat masif Yang sangat masif Yang ini Agak Kebalikan sedikit Karena cadangan Persumurnya itu Sudah semakin Mengecil Sehingga Kita Semakin terbatas Melakukan kegiatan-kegiatan Pemboran Sumpur yang Masih memiliki tingkat Keekonomian Yang memadai Sehingga Fiscal term Yang kami dapatkan Melalui Kebijakan Insentif Untuk PHM Ini saya kira Akan Membantu Mahakam Untuk bisa Banyak melakukan Kegiatan-kegiatan Yang lebih masif Khususnya Di tahun 2022 Mendatang Dengan kita Akan merencanakan Untuk 96 Sumur Pemboran Baru Dan Dua sumur Eksplorasi Di tahun 2022 Nah tantangan tersebut PHM Saya selaku Pimpinan Di Pertamina Hulu Mahakam Yakin ya Dengan kualitas Sumber daya Yang dididik oleh Pertamina Eks dari PT Tepi Yang memiliki Keunggulan terhadap Mindset yang terbuka Kompetensi yang tinggi Sistem management yang baik Itu akan Bisa mengatasi Permasalahan Operasional Maupun teknis Yang muncul Karena kami Didukung oleh orang-orang Yang personil-personil Pertamina Yang handal Perguruan Pertamina Yang handal Yang memiliki Sistem operasional kerja Yang memang Sudah sangat Robas Yang selalu Mengedepankan Efisiensi Dan juga Aspek HSSI Saya kira itu Mas Indra Terima kasih Pak Agus Sebenarnya produksi Blok Mahakam Sekarang berapa Kalau kita bisa Diinfokan Kalau proyeksi kita Di tahun 2021 Itu rencana Untuk prognosa kita Untuk gas Itu 515 MMS CFD Average Terus Untuk target produksi Minyaknya Sekitar 23.800 Barrel Oil per day 23.800 per day Ya Oke Baik Nah saya sekarang Bergeser ke Mas Mamit nih Indonesia pernah menjadi Anggota negara Pengekspor minyak OPEC ya Lalu keluar Karena impor minyak Sudah sangat besar Dibandingkan produksi minyak Melihat situasi terkini Di Hulu Migas Yang kegiatannya terpusat Di Jawa Bali Nusa Tenggara Apakah Anda melihat Ada peluang Indonesia Meningkatkan produksi minyak Mas Mamit Iya Saya kira Peluang itu sangat Ada sekali Bahkan Kita Sangat terbuka lebar Dan luas sekali Apalagi kita masih mempunyai Banyak cadangan Ataupun punya Cekungan-cekungan Yang masih belum Dieksplorasi Berdasarkan data SK Kamingas Masih ada 12 Yang masih belum Sebenarnya punya potensi besar Yang belum kita garap Dan memang banyak Di Indonesia bagian timur Nah dengan cadangan Berdasarkan data yang ada Saat ini cadangan kita kan Sekitar 2,4 2,4 miliar Barrel per day Ditambah juga Untuk gas kurang lebih Ada 43 triliun Kubik fit Saya kira potensi ini Cukup besar Dan sangat menarik Bagi iklim investasi Di sektor hulu Migas kita Tinggal bagaimana Sebenarnya Nanti kebijakan-kebijakan Fiskal Ataupun kebijakan-kebijakan Yang dibuat oleh pemerintah Dalam rangka menarik Iklim investasi di Indonesia Salah satu yang paling penting Menurut saya saat ini adalah Selesainya revisi Undang-Undang Migas Nomor 22 tahun 2001 Karena sampai sejauh ini kan Revisi Undang-Undang Migas Ini masih belum selesai Dan masih dalam Pembahasan di teman-teman Di DPR Nah Kenapa membuat saya ini penting Karena ini akan menjadi Salah satu Kepastikan hukum Bagi para investor Di Indonesia Terutama terkait dengan Penguatan lembaga Hulu Migas Nasional kita Jangan sampai nanti Kedepan Akan terjadi lagi Kejadian-kejadian Yang akhirnya Memperlemah Memperlemah Lembaga Dan juga akhirnya Membuat investasi kita Tidak menarik Di samping dari Sisi kebijakan fiskal Jadi saya kira Peluang kita ini Sangat besar sekali Dengan program 1 juta barrel Di 2030 Saya kira ini adalah Salah satu Effort yang luar biasa Dari teman-teman SKK Migas Dan juga K3S Bagaimana bisa Memujudkan Target tersebut Walaupun memang Secara nasional Saat ini Lipton terus mengalami Penurunan Tetapi saya melihatnya Ini menjadi tantangan Tersendiri sebenarnya Bagi teman-teman Di SKK Migas Dan juga K3S Yang ada di Indonesia Termasuk Teman-teman Pertamina Apalagi Pertamina Saat ini menguasai 60% Produksi Bigas nasional Ini saya kira Bukan hal yang mudah Apalagi sebagai BUMN yang selalu Disorot Terkait dengan Kinerja Pertamina Maka ini menjadi Tantangan tersendiri Sebenarnya Mas Indra Bagi teman-teman Pertamina Jadi saya kira Peluang kita ini Sangat besar Dan Dan sebenarnya Industri Migas ini Buat saya Belum sunset Industri Migas Kita harus mengukur Kemampuan bangsa kita Bangsa Indonesia Saat ini Masyarakat kita Kapital perekonominya Belum mampu Untuk membeli energi Dengan harga yang mahal Ketika transisi ini Terjadi Ketika transisi ini Terjadi Tadi saya sampaikan Bahwa Harga MBT ini Cukup mahal Dan saya kira Belum bisa Saat ini Kita terus mengembangkan Dengan harga yang cukup tinggi Tersebut Karena kenapa? Karena akan menjadi Beban Baik itu nanti Beban bagi masyarakat Maupun beban bagi negara Pastinya Ketika misalnya Pemerintah Ataupun negara Memberikan subsidi Terkait dengan Energi baru Terbarukan tersebut Jadi saya kira Ya ini masih Industri Migas kita ini Masih sangat menarik Bahkan Dan kebutuhan Akan energi ini Akan terus meningkat Meskipun Transisi energi ini Masih berjalan Sesuai dengan RUEN Ataupun sesuai dengan Roadmap Bahkan di 2060 Pemerintah sudah menarikkan Net Zero Emission Saya kira tetapi Belajar dari yang terjadi Krisis energi Di beberapa negara Saat ini Kita saya kira Perlu Berhati-hati Dalam Menjalankan Transisi energi tersebut Dan jangan sampai juga Potensi yang kita miliki Dari sisi sumber daya alam Terutama di sektor Hulu Migas ini Tidak bisa Dioptimalisasikan Dan dimanfaatkan Sebesar-besarnya Untuk kemakmuran rakyat Mas Indra Baik Baik ya saya Kembali ke Pak Taslim ya Pak Taslim Sekarang kita coba Masuk ke soal Tanda kutip Gula-gula Yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia Sehingga muncul Gairah baru Darah baru Industri Hulu Migas kita ya Semacam insentif Ada 6 insentif Dan stimulus Diberikan kepada Siapa saja yang mau Main Migas Begitu di Indonesia Mungkin bisa Digambarkan Pak Dari 6 insentif ini Ya Yang pertama itu adalah Penundaan Pencadangan Biaya kegiatan Pasca operasi Yang disebut dengan Abundement Site Restoration Jadi dari Kasus COVID ini Kita tunda itu Kemudian kedua adalah Penundaan Dan penghapusan PPN LNG Ini juga penyerahan Barang Kena pajak Tentu yang bersifat Strategis Yang dibebankan Dari Pengenaan PPN Terus yang ketiga Itu adalah Pembebasan Biaya Pembebasan Barang Bilik negara Yang selama ini Dikasih Menyewa Kepada pemerintah Indonesia Dalam ini adalah Kementerian Keuangan Kemudian yang keempat Penundaan Atau pengurangan Hingga 100% Atas pajak-pajak Yang tidak langsung Kemudian yang kelima Itu adalah Memberikan insentif Volume gas Di antaranya Depresiasi Dipercepat Kemudian juga Perbaikan split Untuk K3S Dan kemudian juga DMO price Yang lebih baik Untuk Demo full price Dan yang ke enam Itu adalah Gas dapat dijual Dengan harga market Untuk semua Skim Di atas Take or pay Ini ada Enam yang sudah Disetuju pemerintah Dan kita berharap Ada tiga lagi Yaitu Menghapuskan Biaya Pemampatan Kilang LNG Badak Itu sekitar 0,22 US dollar Per MMBTU Kemudian Pembebasan Brand profit tax Apabila Direinvestasikan Profit itu Ke Indonesia Dan ini Telah terkuang Dalam lampiran Pidato Bapak Presiden 16 Agustus 2021 Kemarin Ini masuk Yang enam Insentif itu Bukan Atau tambahan Lagi Ini tambahan Yang kita Minta lagi Oh tambahnya Tapi belum Disetujui DPR Sebetulnya Ini Berkaitan Dengan undang Pajak Tentang pajak Tapi Sesungguhnya Ini Presiden Sudah menyampaikan Pada Penyampaian Nota Keuangan Dan Bapak Presiden Akan Membantu Untuk Apa namanya Merealisasikan Brand Profit tax Ini Kemudian Yang terakhir Dukungan Dari Kementerian Yang Meminat Industri Pendukung Hulu Migas Seperti Bajar Rik Jasa Dan Sebagainya Bagi Indusi Peninjang Kegiatan Hulu Migas Ini Ada Beberapa Yang Kita Tunggu Tiga Tiga Lagi Yang Belum Disetujui Tapi Enam Sudah Setuju Nah Tentang Insentif Atau Bahasan Ini Sebelum Apakah Memang Murni Datangnya Hanya Dari Ya Murni Kebijakan SK Migas Inisiatif Atau Lewat Diskusi Juga Entah itu Formal Informal Pastinya Formal Dengan K3S Ini Ya Kita Selalu Bekerjasama Dan Selalu Melakukan Benchmarking Dengan Negara Tetangga Dan Negara Penghasil Migas Lainnya Jadi Intinya Dengan Kontraktor Kerjasama Tetap Melakukan Diskusi Dan Kemudian Kita Sharing Data Dari Pengalaman Pengalaman Mereka Di Negara Lain Dan SK Migas Melakukan Benchmarking Sendiri Dengan Enam Kemudahan Insentif Stimulus Reaksi K3S Seperti apa Sejauh ini Pak Ya Menurut mereka Masih kurang Masih kurang Jangan-jangan ditambah Yang 3 lagi Masih kurang juga Yang sebetulnya Yang masih kurang Yang ketujuh Itu kan Sebetulnya Karena Apa namanya Kilang Masa kita Bebankan Biaya Ke mereka Padahal itu Sudah Sudah menjadi Apa namanya Investasi Mereka Selama ini Seperti halnya Kilang LNG Badak Kemudian Juga Kalau Pembelasan Brand Profit Tax Ini Secara Internasional Memang Selama Profit Itu Di Reinvest Lagi Di Indonesia Atau Dimanapun Mereka Berada Itu Selalu Biasanya Dipepaskan Juga Cuma Di dalam Kontrak PSE Memang Tidak Disebutkan Di dalam Brand Profit Teks Ini Bersifat Pinang Ini Yang Menjadi Salah Satu Kendala Dan Mudah Mudah Ini Sebetulnya Focal Poin Yang Di Kementerian Kewungan Mudah Mudah Bisa Direalisasikan Tapi Ini Tapi Enam Insentif Ini Ketika Sudah Ya Katakanlah Tadi Ada Kurangnya Begitu Ya Tapi Pasti Tentu Kan Juga Unsur Meringankannya Pasti Ada Enggak Mungkin Gak Sama Sekali Betul Nah Tetapi Kalau Tadi Mas Mamit Menyinggungnya Dengan Soal Undang-Undang Migas Apakah Ini Juga Masih Kendala Juga Pak Taslim Bagi K3S Sekarang Kita Berbicara Agar Banyak Investor Masuk Di Bidang Migas Sebetulnya Undang-Undang Migas Itu Lebih Di Atasnya Lagi Dari Insentif Yang Kita Berikan Ini Karena Itu Kepastian Hukum Buat Investor Jadi Mereka Berkontak Dengan Suatu Organisasi Yang Masih Sementara Kurang Nyaman Jadi Kalau Organisasi Seperti SKK Migas Ini Sudah Diatur Berdasarkan Undang-Undang Yang Baru Ini Lebih Kuat Dan Lebih Nyaman Buat Mereka Buat Investasi Saya Kira Itu Yang Paling Utamanya Disamping Itu Yang Di Dalam Keputusan MK Yang Penting Itu Kontrak Itu Dilakukan Antara Bisnis Bisnis Jangan Dengan Government Bisnis Itu Yang Salah Satu Menghilangkan Exposure Dari Negara Berkontak Dengan Pusahaan Besar Kemudian Dari Kami Yang Paling Penting Bagaimana Kegiatan Ulumigas Ini Dari Sampai Z Berada Di Satu Atap Jangan Banyak Tersebar Terdesentralisasi Ke Beberapa Lembaga Dan Kementerian Itu Yang Paling Membantu Di Dalam Undang Undang Itu Oke Nah Sekarang Terdesentralisasi Kemana Saja Pak Taslim Yang Sekarang Terbanyak Itu Di Kementerian SDM Kementerian Nikungan Hidup Kementerian Keuangan Kemudian Kementerian Di Daerah Di Dalam Bawah Kementerian Dalam Negeri Nah Itu Dari Situ Sudah Banyak Izin Yang Harus Dipenuhi Itu Kalau Bisa Itu Di Sentralisasi Ini akan Satu Atap Satu Atap Saja Oke Ini salah satu Kendala Yang Memang Di Berbagai Bidang Ini Kayaknya Oke Pak Taslim Nah Tadi Pak Taslim Kan Juga Menyinggung Soal Untuk Mengukur Ini semua Benchmarking Dari Perusahaan Minyak Juga Yang Ada Di Luar Negeri Dan Sebagainya Kita Karena Ada Mas Tommy Kita Mau Ngintip Singapura Kalau Tidak Salah Boleh Dikoreksi Singapura Juga Memiliki Refinery Atau Kilang Minyak Terbesar Di Asia Tenggara Seperti Apa Mas Tommy Korporasi Minyak Global Yang Bermakas Di Singapura Nah Melihat Upaya Indonesia Memperbaiki Iklim Investasi Lumigas Di Indonesia Saat Ini Singapura Kan Negara Dagang Mereka Itu Sangat Paham Bahwa Kebutuhan Di Kawasan ASEAN Saja Untuk Energi Yang Sudah Siap Pakai Itu Kan Tinggi Nah Dulu Kan Tidak Semua Negara Mau Masuk Ke Sektor Film Indonesia Baru Tahun 80-an 90 Mulai Dari Balongan Ya Bagus Ya Jadi Kita Kan Tidak Ada Nah Singapura Mengambil Manfaat Itu Siapa Yang Melakukan Sebetulnya Kan Seven Sister Juga Jadi Kalau Kita Pergi Ketua Misalnya Kita Lihat Kilang Kilang Pengolahan Minyak Itu Milik Exxon Milik Perusahaan-perusahaan Besarlah Shell Segala Macam Mereka Karena Transaksi Mereka Beli Minyak Mentah Kemudian Diolah Jadinya Itu Di Export Ke Negara-negara Di Kawasan Yang Membel Bukan Terima kasih Indonesia Nah Sekarang Sebetulnya Indonesia Pertamina Sudah Mulai Hilang Kemudian Malaysia Juga Membuat Thailand Sudah Punya Sebetulnya Market-nya Singapura Kemudian Makin Terbatas Dan Kalau Dilihat Neraca Kalau Dulu Antara Neraca Perdagangan Indonesia Dengan Singapura Itu Yang Membuat Jomlang Itu Adalah Impor Minggas Kita Tinggi Jadi Kalau Kita Selalu Defisit Dengan Singapura Itu Karena Memang Impor Produk Jadinya Dari Singapura Semua Sekarang Sebagian Sudah Dilakukan Pertamina Jadi Kalau Kita Lihat Singapura Juga Sekarang Melihat Bahwa Nilai Tambah Dan Juga Polumen Penjualannya Makin Lama Makin Menurun Ini Yang Kemudian Dirasakan Singapura Jadi Singapura Kalau Saya Lihat Mereka Sekarang Mencoba Untuk Berubah Mengikuti Trend dunia Bahwa Kedepan Mereka Dan Semua Negara Harus Menggunakan Energi Terbarukan Jangan Jangan Nanti Setelah 2050 Semua Industri Yang Tidak Menggunakan Energi Berdasarkan Energi Terbarukan Tidak Bisa Meng-export Produknya Umpamanya Seperti Di Singapura Sekarang Mulai Bertahap Mereka Sifting Ke Energi Solar Jadi Mereka Manfaatkan Dimana Yang Sekarang Dilakukan Saya Kemarin Diundang Bahkan Perdana Menteri Di atas Reservoir Kita Tahu Singapura Punya 17 Reservoir Kecil Tetapi Ada Misalnya Di dekat Tuas Itu Ada 100 Hektare Di Singapura Itu Boleh 45% Dipergunakan Untuk Menampatkan Solar Panet Kapasitasnya Itu Sekitar 45 Hektare Itu Menghasilkan 60 Megawatt Peaknya Tetapi Mereka Tahu Ini mahal Kalau Harus Disimpan Dalam Baterai Karena Itu Yang Dilakukan Singapura Energi Terbarukan Itu Mas Mamit Mereka Langsung Masukkannya Ke Jaringan Jadi Tidak Disimpan Dimasukkan Kedalam Jaringan Sehingga Langsung Dipakai Akibatnya Energi Pembangkit Yang berasal Dari Energi Yang lain Itu Semakin Menurun Juga Tetapi Tidak Menggantikan Karena Saya setuju Tadi Katakan Mas Mamit Bahwa Ini Sesuatu Yang Akan Didorong Tetapi Tidak Seketika Nanti Berkaitan Persoalan Teknologi Persoalan Dengan Reable Atau Tidak Affordability Kemudian Bagaimana Semua orang Mempunyai Akses Yang Sama Masih Banyak Hal Untuk Menuju Kesana Karena Itu Saya Mendukung Apa yang Sampaikan Harus Menjadi Kesadaran Kita Bersama Industri Migas Kurvanya Selalu Jadi Naiknya Hanya Sebentar Jadi Misalnya Sekarang Blok Cepu Mungkin Hanya Setahun Dua Tahun Dia Bisa 200.000 Baral Setelah Itu Turun Ketika Dia Turun Supaya Kemudian Produksinya Tetap Dibutuhkan Sumur-sumur Baru Tadi Pak Agus Mengatakan Di Blok Pahakan Sudah Turun Kebawah Supaya Kemudian Tidak Makin Kebawah Dibutuhkan Eksplorasi Baru Ketika Eksplorasi Baru Ini Investasi Investasi Di Sektor Puluh Migas Ini Resikonya Tinggi Mahal Karena Itu Butuh Insentif Karena Itu Saya Setuju Yang Disapekan oleh Pak Taslim Itu Bagaimana Memberikan Keyakinan Kepada Para Investor Itu Mereka Mau Melakukan Eksplorasi Karena Hanya Dengan Eksplorasi Grafik Yang Turun Ini Nanti Bisa Kadangan Baru Menambah Sehingga Total Bisa Dibuat Menerata Jadi 1 juta Baral Itu Tidak Bisa Hanya Berdasarkan Satu Dua Sumur Tetapi Harus Ada Jutaan Sumur Nah Disinilah Sebetulnya Perjuangan Yang Dilakukan Oleh Teman-teman SKK Migas Sudah Berpuluh-puluh Tahannya Pak Taslim Yakinkan Semua orang Bahwa Indonesia Menarik Tetapi Bukan Hanya Meyakinkan Sebetulnya Pekerjaan rumah Yang dikatakan Pak Taslim Harus Dari Satu Pintu Supaya Kemudian Presiden Mengatakan Bahwa Untuk Pengurus Ijin Migas Di Indonesia Butuh 279 Meja Nah Tadi Pak Taslim Katakan Ngapain Harus 279 Disekip Begitu Banyak Kementerian Baru Satu Ya kan Tetapi Kemudian Semua Selesai Atau Ujungnya Ini kan Kantong Kiri Kantong Kanan Mau Masuknya Kementerian Keuangan LHK ESDM Kan Masuknya Kecara Iya Betul Betul Kenapa Kalau lama Itu Tidak Bisa Sulit Dibujudkan Mas Tomi Kira-kira Kalau Mas Tomi Mengamatinya Karena Indonesia Sejarahnya Kerajaan Apa yang paling membantu di mata Anda Dari 6 poin tadi Walaupun tadi ada tambahan 2 atau 3 poin tadi ya Yang belum disetujui di DPR Ya Kalau yang Terima kasih Mas Indra Kalau yang disampaikan Pak Taslim Yang Dan sudah kami peroleh Itu untuk insentif Hulu Migas Yang sudah diperoleh Mahakam itu Itu Poinnya seperti yang tadi Apa Disampaikan ya Yang pertama itu Misalkan Kayak Apa Kami Memperoleh BHM itu Dengan Paket insentif itu Ada Perbaikan Yang melibuti Kayak First run Bertulium Itu Kita dari 25% Lalu Pembebasan Apa Pajak-pajak gitu ya Terus termasuk dengan Semestinya Pembebasan Penggunaan Barang-barang Atau aset milik negara Dan kemudian kami Memperoleh Investment Credit Itu 17% Akselerasi Terhadap Pekerjaan Apa Capital depreciation Itu Sampai dengan Empat Empat tahun ya Secara Kontrak Untuk full Sampai dengan Tahun 2037 Itu Salah Apa Yang kami Peroleh dari Paket insentif Yang sudah Membuat Mahakam ini Sekarang ini Menjadi Lebih Sustain gitu ya Artinya Fasilitas-fasilitas Perpajakan itu Sebetulnya Tidak Mengurangi Apa Pengurangan Pendapatan Dari pemerintah Tetapi justru Malah dengan Merangsang Pertumbuhan Atau kegiatan Kami yang lebih Masif Itu malah Justru akan Meningkatkan Meningkatkan Government Intake Dari Kontrak Yang kami Jalankan Artinya Kalau misalnya Seperti yang Dibilang Mas Mamit Tadi Itu Akan Merangsang Total Investasi Saya Melihatnya Insentif Impact Terhadap Masjid Ekonomi Kami Dengan Kami Memperoleh Insentif Dari Periode Aktivitis 2021 Sampai 2037 Itu Ternyata Ada Sekitar 861 BCF Yang akan Kita Bisa Recover Plus 51 Juta Barrel Produksi Minyak Ini artinya Apa Akan Ada 6,1 Yang kami Hitung Itu akan Ada 6,1 Juta Billion US Dollar Itu yang Terkait Adisional Capex Dan Opex Lalu Yang Yang Kedua Itu Ada Tambahan Sekitar 1,5 Billion Dollar Itu Dari Government Take Disitu Lalu Belum Termasuk 2,4 Juta Billion US Dollar Itu Dari Nasional Export Apa Saja Nasional Export LNG Yang Kita Jual Ke Pasaran Di Pasar Asia Atau Keluar Negeri Meskipun Ada Paket Paket Yang Memang Untuk Yang Kontrak Tetap Itu Dikonsumsi Oleh PLN Tetapi Ada Nilai Nilai Ekspor Yang Kita Hasilkan Disana Dan Yang Terlebih Lagi Itu Ada Sekitar 11.440 Employee Yang Apa Yang Bisa Diperkenalkan Yang Meliputi Secara Direct Itu Ada 5.800an Pekerja Yang Indirect Kami Lebih optimis Dengan Inisiatif Yang Sudah Diberikan Thanks To Pemerintah Dan Kami Akan Menjalankan Semua Amanat Itu InsyaAllah Dengan Baik Makasih Mas Masih Ada Yang Kurang Enggak Kalau Tadi Pak Taslim Menyebut Ada Beberapa Poin Lagi Kalau Menurut Pak Agus Sendiri Bagaimana Pak Agus Kalau Paket Paket Incentive Itu Sementara Yang Kami Diskusi Karena Tadi Mas Indira Menyampaikan Bagaimana Proses Diskusinya Dan Aspek Compliance Itu Juga Harus Kami Penuhi Tentunya Kalaupun Kami Memang Merasa Ada Tingkat Keekonomian Harus Kami Perbaiki Ini Perlu Waktu Perlu Tahapan Lagi Tapi Yang Jelas Apa Yang Sudah Diberikan Oleh Pemerintah Dengan Insentif Fasilitas Perkelajaran Sudah Diberikan Itu Saya Kira Kami Akan Manfaatkan Dengan Baik Untuk Bisa Men Sustain Life Operation Di Mahakam Ini Sampai Dengan Akhir Kontrak Saya Kira Sementara Itu Dulu Pak Kalau Bicara Kurangnya Pak Orang Itu Selalu Kurang Terus Kalau Saya Nanti Ngomong Disini Kurangnya Begini Mas Tommy Akan Ketawa Pak Mami Akan Mencibir Saya Juga Produksimu Aja Belum Kelihatan Increase Sudah Minta Insentif Lagi Seperti Itu Tapi Mahakam Akan Membuktikan Saja Dengan Program Kerja Yang Akan Lebih Konsisten Dan Kami Membuktikan Di 2022 Sesuai Topik Diskusi Kita pada Hari Ini Bahwa Di Tahun 2021 Kami Hanya Ngebor 73 Sumur Pengembangan Dan Dua Sumur Eksplorasi Di Tahun 2022 Ini Kami Ngebor 96 Sumur Mas Indra Untuk Sumur Pengembangan Dan Dua Sumur Eksplorasi Ini Saya Kira Komitmen Yang Ditunjukkan Oleh Mahakam Untuk Bisa Memberikan Berkontribusi Lebih Baik Lagi Ini Saya Ingin Nambah Sedikit Mas Indra Yang Maksudnya Kurang Itu Adalah Kalau Orang Baru Masuk Mau Masuk Ke Indonesia Untuk Mengambil Blok Nah Itu Banyak Kekurangannya Tapi Kalau Seperti Hal Lapangan Sudah Berproduksi Dikasih Insertif Seperti Itu Sudah Cukup Yang Mau Masuk Pertimbangannya Banyak Pak Taslim Tapi Memang Itu Yang Kita Tujukan Sebenarnya Kalau Masih Boleh Ngajukan Lagi Enggak Apa Pak Taslim Mungkin Investment Kredit Ini Kesempatan Curhat Memang Memang Tempatnya Iya Pak Makasih Mas Sudah Oke Nah Mas 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 Sekarang Bilang Ini Karena Semangatnya Kita Ingin Apa Ya Benar-benar Menggairahkan Industri Rihulu Ya Agar Memang Investor Sangat Tertarik Masuk Kalau Tadi Mas Tommy Menyinggung Bahwa Singapura Negara Dagang Maka Jelas Orientasinya Dan Itu Perdi Permuda Kita Tadi Bicara Ada Yang Kita Belum Satu Atak Seolah Sulit Sekali Panjang Sekali Perjalanan Kalau Mau invest Di Indonesia Terutama Di Bidang Migas Nah Apalagi Tadi Dikaitkan Mas Mamit Menyinggung Soal Undang-Undang Migas Yang Belum Kelar Juga Begitu Untuk Kepastian Hukum Apakah Lamanya Ini Terkait Undang-Undang Itu Juga Ada Pemikiran Ngapain Kita Bahas Undang-Undang Ini Toh Kita Kan Akan Dalam Masa Transisi Jangan Terjebak Di Transisi Menuju Ke Energi Yang Baru Terbarukan Sehingga Yang Berbasis Fosil Ini Buat Apa Kita Pikir Panjang-panjang Lagi Apakah Begitu Mas Mamit Melihatnya Kira-kira Kalau Saya Melihatnya Memang Bukan Lebih Ke Arah Political Will Sebenarnya Bahwa Memang Industri Migas Ini Memang Sangat Migas Masih Memberikan Kontribusi Yang Cukup Besar Kepada Negara Baik Dari PNBP Maupun Fiskal Yang Lain Dari Political Will Ini Sepertinya Memang Masih Belum Ketemu Antara Pemerintah Dan DPR Tetapi Mudah-mudahan Harapan Saya Di Periode Ini Semua Bisa Selesai Karena Kita Lihat Bahwa Undang-Undang Minerba Sudah 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 Diselesaikan Bahkan Sekarang Teman-teman Di DPR Di Komisi 7 pun Sudah Mulai Membahas Mengenai Rancangan Undang-Undang Energi Baru Dan Terbarukan Jadi Saya Kira Perlu Kita Dorong Bahwa Repisi Undang-Undang Migas Ini Harus Segera Dilakukan Dan Dilaksanakan Secepatnya Karena Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pak Taslim Bahwa Ini Butuh Kepastian Hukum Kita Butuh Kepastian Hukum Untuk Menarik Investasi Terkait Dengan Banyaknya Perizinan Yang Ada Terkait Juga Masalah Kondisi Sosial Terus Juga Adanya Raja-Raja Baru Di Daerah Yang Akhirnya Bisa Mengganggu Iklim Investasi Kita Banyak Kendala-kendala Di lapangan Yang Saya Lihat Terutama Terkait Dengan Kendala Sosial Ini Bisa Mengganggu Iklim Investasi Belum Lagi Terkait Dengan Tumpang Tindih Lahan Yang Sampai Sejauh Bisa Mengganggu Iklim Investasi Di Indonesia Dan Buat Saya Ada Juga Belum Lagi Isu Mengenai Cadangan Kita Sudah Sukup Sedikit Dan Sulit Sekali Untuk Mendapatkan Migas Di Indonesia Kita Lihat Bahwa Pemerintah Sudah Melakukan Beberapa Lelang Tetapi Ternyata Lelang Migas Kita Masih Terlalu Banyak Yang Diminati Ini Menjadi Indikasi Bahwa Sebenarnya Iklim Investasi Kita Ini Butuh Sesuatu Yang Lebih Lagi Insentif Migas Yang Perlu Diberikan Ini Betul Harus Lebih Menarik Dan Bisa Mengundang Investasi Kita Belajar Dari Negara Lain Saat Ini Vietnam Saya Kira Sangat Atraktif Sekali Membelikan Investasi Di Sektor Migas Dan Thailand Juga Sama Tinggal Bagaimana Kita Bisa Belajar Dari Negara Tersebut Tadi Pak Tasir Mengatakan Mereka Mengambil Nanti Dalam Undang Migas Tersebut Kira-kira Kebijakan Apa Yang Mesti Harus Ditetapkan Harus Diambil Dalam Rangka Meningkatkan Investasi Di Sektor Hulu Migas Kita Ini Karena Bagaimanapun Menurut Saya Hulu Migas Ini Tidak 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 Memberikan Kontribusi Yang Cukup Besar Kepada Negara Ini Yang Yang Mungkin Karena Memang Tadi Mungkin Minerba Bisa Menjadi Prima Migas Ini Saya Kira Benar-benar Dibutuhkan Satu Political Will Dan Juga Keinginan Dari Semua Pihak Agar Bagaimana Investasi Ini Sangat Menarik Saat Ini Lebih Banyak Ke Arah Indonesia Bagian Timur Dan Laut Dalam Dimana Ini Dibutuhkan Investasi Yang Cukup Besar Dan Tantangannya Sangat Besar Sekali Biaya Besar Terus Ketidak Pastian Cukup Besar Untuk Berhasil Nah Tanpa Ada Dukungan Dan Juga Tanpa Ada Support Dari Pemerintah Dalam Melakukan Kegiatan Eksplorasi Terutama Dan Di Blok Baru Saya Kira Ini Akan Sulit Sekali Kita Untuk Mendapatkan Investasi Saya Mungkin Misalnya Seperti Sekarang Blok Masela Ketika Sel Apakah Pertamina Akan Masuk Untuk Menggantikan Sel Saya Kira Masih Perlu Berpikir Kembali Karena Kenapa Nanti Pasar RNG Ini Akan Kembali Jenuh Dengan Banyaknya Proyek Yang On Steam Hampir Bersamaan Dengan Blok Masela Nah Ini Yang Menjadi PR Sebenarnya Nanti Dengan Masalah Energi Kita Seperti Apa Untuk RNG Dan Gas Terkait Dengan Gas Pembangunan Infrastruktur Kita Sampai Sejauh Ini Bisa Dikatakan Sangat Kurang Sekali Padahal Gas Ini Tidak Bisa Berbagai Macam Investasi Lagi Jadi Saya Kira Tanpa Adanya Dukungan Dari Pemerintah Dan Juga Politer Will Dari Semua Pihak Termasuk DPR Maka Ini Akan Sulit Sekali Untuk Menarik Investasi Di Sektor Hulu Gas Kita Tetapi Saya Yakin Mudah-mudahan Saat Ini SKA KEMIGAS DPR Dan Kementerian SDM Melihat Bahwa Kedepan Kita Memang Membutuhkan Investasi Yang Tidak Akan Mudah Untuk Dicapai Tanpa Ada Dukungan Dan Kerjasama Dari Semua Pihak Bukan Hanya Pemerintah Saya Kira Tetapi Industri Pendukung Lain Saya Kira Harus Hadir Dan Memberikan Dukungan Kepada Pemerintah Dalam Mengejar Target 1 Juta Barrel Kata Kuncinya Kan Tadi Penjelasan Yang Komprehensif Dari Mas Mam Tadi Political Will Terus Kemudian Kontribusi Migas Terhadap Perekonomian Indonesia Yang Masih Paling Dominan Paling Tidak Disebut Gitu Tadi Mas Mam Itu Memang Agak Berbeda Kontribusi Migas Yang Paling Dominan Di Perekonomian Indonesia Tapi Political Will Nggak Nyamung Di Mas Mam Saya Menarik Karena Memang Ada Kepentingan Pastinya Kan Kontribusinya Besar Buat Bangsa Tapi Political Tanya Masyarakat Tarik Menariknya Dimana Karena Masih-Masih Pihak Mempunyai Kepentingan Tersendiri Makanya Sampaikan Industri Migas Ini Industri Yang Sangat Menarik Dan Juga Bernilai Besar Masing-masing Pihak Mempunyai Kepentingan Kepentingan Tersendiri Bagaimana Sebenarnya Menurut Saya Yang Paling Benar Adalah Kepentingan Kepentingan Tersebut Disatukan Kembali Dan Semua Berbicara Bagaimana Untuk Memberikan Kontribusi Yang Besar Kepada Negara Tidak Bicara Masalah Kontribusi Lagi Bagi Pribadi Bagi Golongan Tertentu Tetapi Bagaimana Negara Memang Pada Porsinya Untuk Mendapatkan Yang Besar Lagi Dan Juga Akhirnya Kita Bisa Memberikan Kontribusi Kepada Masyarakat Dimana Kalau Kita Melihat Bumi Dan Air Alam Ini Harus Dipergunakan Sebesar Untuk Kemakmuran Rakyat Sebenarnya Poinnya Di Sini Mas Intra Bagaimana Bisa Memberikan Kontribusi Yang Sebesar Besarnya Untuk Kemakmuran Terlepas Bahwa Misalnya Investor Kita Dari Asing Semuanya Saya Tidak Masalah Kalau Kemarin Kita Bicara Masalah Nasionalismo Harus Pertamina Yang Ambil Sekarang Pertamina Kedodoran Karena Bicara Tentang Modal Tapi Kalau Asing Juga Cukup Banyak Yang Masuk Saya Rakyat Dan Penerimaan Bagi Negara Kita Jangan Selalu Bicara Terkait Dengan Nasionalisme Dalam Sisi Yang Sempit Tapi Bagaimana Nasionalisme Itu Bisa Memberikan Kemakmuran Dan Pemberikan Pendapatan Yang Besar Bagi Negara Karena Nanti Masyarakat Juga Akan Menerima Hasil Daripada Apa Yang Sudah Didapatkan Karena Hulumigas Ini Industri Yang Penuh Dengan Resiko Dan Juga Modal Besar Jadi Tidak Semua Orang Mampu Dan Tidak Semua Orang Bisa Untuk Berinvestasi Di Sektor Hulumigas Cara Melihatnya Nanti Hasilnya Pokoknya Ke Rakyat Tidak Begitu Entah Itu Asing Atau Apa Sebagai Investor Nah Saya Ingin Kembali Soal Benchmarking Memberikan Stimulus Atau Insentif Di Sisi Hulu Tadi Yang Disampaikan Pak Taslim Menyinggung Bahwa Benchmarking Di Beberapa Negara Betul Nggak Ini Seperti Yang Disebut Mas Mame Tadi Misalnya Ngelihat Vietnam Thailand Tadi Yang Ingin Tanyakan Secara Masyarakat Awam Adalah Begini Bedanya Apa Yang Terjadi Di Vietnam Dan Thailand Dan Yang Belum Diberikan Di Indonesia Dari Sisi Stimulus Tadi Saya Tidak Ke Vietnam Tapi Saya Ke Malaysia Ke Norway Kemudian Ke UK Nah Poinnya Adalah Kita Arus Fleksibel Dalam Memberikan Apa Namanya Fiskal Terutama Tergantung Dari Geological Prospectivity Kita Jadi Sebetulnya Kalau Menentukan Fiskal Itu Seberapa Menarik Geological Fiskal Kita Terhadap Fiskal Yang akan Kita Tawarkan Kalau Kita Menarik Ini Tentu Kita Jual Mahal Tapi Kalau Kita Tidak Menarik Jangan Dijual Mahal Harus Bersaing Dengan Negara Yang Lain Yang Kedua Yang Kita Lihat Ini Kan Kita Masih Punya Cekungan Yang Masih Banyak Yang Belum Dieksplorasi Ada Sekitar 70 Cekungan Yang Belum Dieksplorasi Kemudian Yang Sudah Dieksplorasi Sudah Discovery Ada Lapan Tapi Belum Di Kemudian Di Dalamnya Adalah Natuna Del Alpha Kemudian Yang Sudah Ada Indikasi Tapi Belum Selanjutnya Belum Konklusif Juga Banyak 16 Sebetulnya Inilah Yang Harus Kita Kejar Jadi Kalau Menurut saya Transisi Energi Kita Berubah Dari Minyak Ke gas Dulu Karena Dari Cekungan Yang Ada Ini Terutama Banyak Gas Tapi Komersialitas Gas Ini Sangat Lama Bayangin Mas 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 Sekarang 2021 Belum Juga Produksi Nah Ini Suatu Hal Yang Ada Apa Di Market Kita Sementara Kita Juga Tidak Boleh Mengekspor Gas Keluar Negeri Kita Banyak Merekspor Ke Pak Tommy Di Singapura Itu Mestinya Harus Di Evaluasi Kembali Bagaimana Kalau Orang Mau Eksporasi Sementara Komersial Gas Nanti Tidak Bisa Contohnya Ini Ada Beberapa Investor Yang Terdapat Di Andaman Di Ujung Pulau Sumatera Di Barat Saya Kalau Eksporasi Nanti Saya Jual Kemana Gas Itu Jadi Pertanyaan Yang Belum Dari Sisi Investor Belum Bisa Tahu Kemana Ini Harus Diklirkan Dulu Ini Kalau Discovery Kalau Gas Ini Untuk Sini Ini Untuk Domestik Jadi Jangan Sampai Orang Bingung Kalau Mau Investasi Tapi Kalau Berhasil Kemana Gak Jelas Menurut Saya Harus Diklirkan Dulu Ini Yang Menurut Saya Apa Namanya Yang Harus Kita Bersaing Dengan Negara Tetangga Yang Kedua Yang Berikutnya Saya Lihat Kalau Kita Menawarkan Wilayah Kerja Tidak Ada Prospek Yang Siap Bor Sehingga Orang Sudah Bisa Mengkalkulasi Ini Expected Monetary Value Sudah Ada Jangan Sampai Kita Menawarkan Wilayah Kerja Tapi Komitmen Cuma Sesbik Artinya Itu Kan Belum Jelas Ada Resources Disitu Ini Perlu Dilakukan Seperti Itu Dan Yang Berikutnya Adalah Kalau Kita Tidak Tau Expected Monetary Value Kita Kasihkan Kita Tawarkan Split Itu Ditender Kan Aja Gitu Gak Usah Kita Tentukan 85-15 60-30 Apa Adasannya Untuk Untuk Memberikan Angka Seperti Itu Ini Menurut Saya Kedepannya Itu Kita Harus Bersaing Seperti Itu Sehingga Investor Itu Betul-betul Melihat Dari Sisi Apa Namanya Kekon Mijanya Sudah Jelas Nah Kalau Belum Jelas Kita Perjelas Kita Perjelas Ya Ini Pak Yang Untuk Perjelas Juga Dalam Perbincangan Ini Sebenarnya Oke Kita Masuk Sesi Kesimpulan Saya Akan Urut Dari Mas Mamit Sebagai Memberikan Masukan Begitu Untuk Kedepan Karena Semangatnya Adalah Meningkatkan Gairah Di Sektor Hulu Agar Investor Tertarik Dan Sebagainya Memang Beberapa Poin Tadi Sudah Digambarkan Tapi Dalam Waktu Dekat Yang Bisa Dilakukan Segera Untuk Tujuan Tersebut Apa Kira-kira Mas Mamit Ya Yang Pasti Harapan Saya Dalam Waktu Dekat Ini Yang Memang Mencapai Target Cuma Satu Apa Ada Dua Poin Yang Pertama Data Revisi Undang-Undang Migas Yang Memang Harus Segera Dilakukan Karena Tadi Menyangkut Terkait Secara Keseluruhan Sistem Bisnis Hulu Migas Di Indonesia Dan Juga Pastinya Terkait Dengan Posisi Daripada SKK Migas Terkait Dengan Bagaimana Posisi Penguatan Lembaga Yang Memang Bergerak Khusus Di Bidang Hulu Migas Ini Hanya Bersifat Sementara Tetapi Tidak Mungkin Juga Investor Mau Berkontrak Dengan Badan Yang Memang Hanya Bersifat Sementara Ini Oleh Karena Itu Menurut Saya Revisi Undang Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 Adalah Hal Menjadi Satu Keharusan Yang Kedua Adalah Terkait Dengan Kebijakan Fiskal Bagaimana Nanti Kebijakan Fiskalnya Bisa Menjadi Lebih Menarik Kembali Untuk Iklim Investasi Di Indonesia Jangan Sampai Nanti Iklim Investasi Kita Kembali Lagi Kurang Menarik Saya Kira Kebijakan Astrak Harus Diberikan Oleh Pemerintah Baik Itu Melalui Kementerian Keuangan Kementerian SDM Maupun Kementerian Yang Lain Yang Terkait Agar Investasi Ini Bisa Benar-benar Menarik Dan Bisa Tunggu Karena Tadi Menurut Saya Industri Hulumiga Sampai Sejauh Ini Masih Memberikan Kontribusi Yang Besar Bagi Penerimaan Negara Baik Dari PNBP Maupun Dari Fiskal Yang Lain Oke Sekarang Saya ke Pak Agus Sebagai Operator Terima kasih Pak Sindra Jadi Terkait Dengan Apa Yang Apa Akan Sedang Dilakukan Oleh PHM Yang Berhubungan Dengan Kegiatan Kita Di tahun Ternama Datang Sebetulnya Tidak Ada Hal Atau Cara Yang Lain Bagi PHM Mengelola Lapangan Yang Sudah Major Ini Kecuali Semangat Kreativitas Efisiensi Dan Inovasi Yang Dikedepankan Sebetulnya PHM Maha Kami Ini Sudah Melaksanakan Banyak Kegiatan Subsurface Maupun Non Subsurface Itu Yang Memiliki Melaksanakan Aspek-aspek Inovasi Dan Efisiensi Yang Berkelanjutan Saya Ambil Contoh Misalkan Di Aspek Subsurface Itu Kita Melakukan Pemboran Pada Limit Area Eksploitasi Untuk Mencoba Membuka Potensi Sumur-sumur Baru Yang Belum Terdevelop Pada Saat Itu Modalnya Apa Insentif Yang Diberikan Oleh Pemerintah Itu Salah Satu Contoh Di Aspek Subsurface Yang Kedua Adalah Mencoba Tadi Yang Diingatkan Oleh Mas Tomi Maupun Mas Mamit Bahwa Potensi Eksplorasi Harus Dibilangkan Mahakam Sudah Mengaktifkan Evaluasi Potensi Eksplorasi Itu Untuk Melakukan Aktivitas Eksplorasi Yang Cukup Agresif Di WK Mahakam Tahun Lalu Ada Tahun Ini Ada Dua Tahun Lalu 73 Pengembangan Tahun 2022 Nanti Tahun Ini 73 Sumber Pengembangan Tahun 2022 96 Sumber Pengembangan Itu Adalah Salah Satunya Lalu Yang Kedua Lagi Adalah Aspek Non Subsurface Yang Kita Coba Utamakan Bagaimana Kami Mencoba Untuk Melakukan Inovasi Pemboran Untuk Terus Menurunkan Biaya Pemboran Agar Kita Bisa Mengurangi Penurunan Lapangan Di Tunu Shallow Itu Biaya Pemborannya Masih Di awal Jamannya Tepi Sekitar Di atas 6 juta Dolar Menggunakan Gravel Pack Saat Ini Perwira Pertamina Sudah Melakukan Inovasi Dengan One Pace Wall Biayanya Hanya Sekitar 2 juta Dolar Ini Yang Saya Kira Mendasari Atau Menguatkan Kami Untuk Seterusnya Kami Bisa Melakukan Berbagai Langkah Inovasi Dan Efisiensi Untuk Bisa Membuat Mahatam Ini Lebih Sustain Hingga Akhir Kontra Saya Kira Itu Pak Dari Sisi Investor Asing Atau Investor Dari Luar Negeri Kita Ingin Melihatnya Dari Singapura Karena Ada Mas Tommy Di Sini Mas Tommy Mungkin Bisa Gambarkan Karena Mas Tommy Pernah Berdiskusi Berdialog Dengan Investor Yang Ada Di Singapura Misalnya Mas Melihat Indonesia Seperti Apa Yang Dinanti Sebenarnya Mas Tommy Kalau Apa Bisa Dibagi Infonya Ke Dialog Crosscheck Ini Poin Yang Saya Ingin Sampaikan Mungkin Konklusi Mendengar Pak Sasley Pak Agus Sesuatu Yang Ada Di Bawah Tanah Apalagi Di Bawah Laut Itu Kan Penuh Tidak Pastian Kita Tidak Tahu Isinya Karena Itu Industri Ini Industri Yang Sangat Beresiko Tinggi Memang Kalau Dapat Itu Seperti Dapat Bonangsa Tetapi Untuk Dapat Dari Sekian Pertaruhan Karena Itu Menurut Saya Yang Harus Jadi Perhatian Kita Ketidakpastian Ini Jangan Ditambah Lagi Dengan Ketidakpastian Di Dalam Peraturan Ini Yang Menurut Saya Inti Yang Sampaikan Pak Mas Mamid Bagaimana Kita Membuat Peraturan Yang Jelas Kalau Kita Masih Berdebat Atau Masih Tidak Percaya Masih Belum Puas Yang Sudah Panggil Misalnya Orang SKK Migas Beri Masukan Jelaskan Apa yang Perlu Ditambah Sehingga Kemudian Kita Percaya Pada Satu Lembaga Misalnya SKK Migas Untuk Mengelola Ini Dan Kalau Sudah Kemudian Diberikan Kepercayaan Jangan Malaysia Bisa Seperti Maju Seperti Sekarang Karena Petronas Itu Betul-betul Diberikan Keenangan Penuh Bahkan Laporannya Langsung Ke Seorang Perdana Menteri Ini Membuat Kemudian Mereka Bergerak Enak Kalau Nanti Ada Pelanggaran Yang Jangan Dibakar Rumah Hal Seperti Permainan Ini Harus Kita Sepakati Dulu Dan Kalau Kemudian Sudah Ada Sesuatu Yaitu Karena Kita Sudah Percaya Pada SK Migas Orang-orang Yang Tidak Punya Keahlian Tidak Usah Bicara Dan Sudah Ampur Tanah Yang Dikatakan Pak Taslim Mah Mah Ironis Tahun 2000 Kita Mendapatkan Masela Sampai Tahun 2021 Bahkan Sampai 2024 Itu Belum Produksi Mengapa Karena Terlalu Banyak Orang Ikut Campur Yang Akhirnya Semua Dari Offshore Menjadi Onshore Itu Betul-betul Desainnya Berubah Total Dan Membangun Desain Industri Ini Ini bukan Perkara Urusan 100.000 Atau 200.000 Dollar Ini Jutaan Dollar Dan Analisinya Harus Mendawan Dan Harus Benar Jadi Mari kita Sekali lagi Kedepan itu Orang tidak Mungkin Bisa Maju Bangsa Itu Tidak 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 Membangun Kalau Tidak Punya Energi Perang Dunia Perang Dunia Ter Dua Yang Dipertaruhkan Apa Sebetulnya Dipertaruhkan Adalah Pusat Energi Mengapa Karena Semua Tau Energi Itu Pilar Untuk Membangun Indonesia Tadi Pak Tasi Mengatakan Ada 74 Cekungan Kita Tidak Belum Eksplorasi Apalagi Dieksploitasi Mengapa Tidak Ya Karena Terlalu Banyak Orang Ingin Terlibat Di Dalam Urusan Ini Bahkan Juga Sebenarnya Tidak Mengetahui Begitu Mas Tommy Kita Seringkali Jurnal Menurut saya Mas Saya Ikut Mas Mas Jepang Ketemu Dengan Orang Itu Bahkan Impact Diberikan Oleh Presiden Untuk Pengelolaan Tapi Sampai Sekarang Sampai Akhirnya Saya Karena Bosan Juga Selesai Dia Jual Mereka Tidak Mau Lepas Karena Memang Dia Tahu Cadangannya Besar Dan Jepang Membutuhkan Gas Jadi Sesuatu Yang Sekali Lagi Membutuhkan Visi Membutuhkan Cara Pandang Yang Jauh Karena Industri Ini Bukan Industri Setahun Dua Tahun Ini Industri Yang Dikatakan Pak Agus Blok Mahakam 40 Tahun Jadi Ini Kapital Intensif Panjang Karena Itu Jangan Tambah Ketidak Pastian Karena Ini Industri Yang Penuh Resiko Terima kasih Mas Sekarang Terakhir Pak Taslim Mungkin Sebagai Penutup Kesimpulan Mungkin Bisa Disampaikan Kepada Publik Agar Kita Terbuka Terkait Dengan Menggairahkan Industri Di Hulu Dikas Sini Pak Yang Pertama Itu Kita Harus Melihat Bahwa Kita Berada Di Energi Yang Tidak Bisa Terbarukan Artinya Wans Itu Kita Angkat Kita Harus Cari Yang Baru Sekarang Ini Kan Kita Berada Di Industri Yang Tidak Terbarukan Jadi Kalau Wans Itu Kita Produksikan Kita Harus Cari Yang Lain Untuk Sustainable Nah Yang Lain Itu Besin Yang Belum Kita Explorasi Tadi Yang Belum Kita Kembangkan Itulah Sebetulnya Yang Menarik Untuk Dikembangkan Dan Di Investasi Nah Kalau Itu Kita Lihat Sebetulnya Itu Merupakan Anugerah Tuhan Yang Maha Tetapi Peraturan Kemudian Proses Ini Kan Buatan Manusia Jadi Bagaimana Disinkronkan Ini Kekuatan Yang Berdasar Dari Tuhan Yang Maha Kuasa Dengan Yang Dibuat Oleh Manusia Ini Sehingga Menarik Buat Orang Investasi Apakah Itu Di Sisi Fiskal Apakah Di Sisi Legal Framework Dan Sebagainya Nah Kunci Kita Bagaimana Ini Tumbuh Dan Berkembang Kedepan Kami Sudah Punya Long Plane Itu Tahun 2030 Misalkan 1 juta Beral Dan 12 BCF Gas Jadi Ini Yang Harus Kita Selaraskan Bagaimana Investasi Kedepan Itu Terjalin Secara Kontinus Terus Terang Dari 2001 Sampai Sekarang Itu Penusi Dan Kemudian Reserve Kita Kan Turun Terus Kuncinya Bagaimana Reserve Ini Naik Terus Kalau Ini Reserve Naik Otomatis Produusinya Naik Nggak Mungkin Reserve Turun Produusinya Naik Ini Suatu Hal Menurut Saya Harus Kita Berpikir Secara Komprehensif Di situ Di samping Itu Kami Bagaimana Menarik Investasi Migas Ini Pertama Kita Lihat Dari Sisi Fiskal Tadi Sudah Seperti Perbaikan Split Demo Price Kemudian Investment Credit Depresiasi Percepat Kemudian Kita Menawarkan Sliding Scale Kalau Uncentredi Tidak Menentu Kita Coba Cari Alternatif Lain Kemudian Dari Sisi Fasilitas Pajak Pembebasan Dan Keringanan Dari Profit Teks Tadi Kemudian Diberlakukan Teks Holiday Kemudian Pembebasan Sewa Barang Milik Negara Ini Merupakan Suatu Hal Yang Sebetulnya Bisa Kita Trade Off Dengan Daya Tarik Investasi Ke Indonesia Tetapi Di samping Itu Kita Tidak Kalah Pentingnya Bagaimana Melakukan Percepatan Dan Penyedaran Proses Di Industri Ini Kami Sudah Mulai Yang Namanya One Door Service Polisi Ini Menjamin Percepatan Kemudian Penyedaran Proses Yang Tidak Penting Tidak Perlu Dilampirkan Sebagai Proses Kemudian Penggabungan Beberapa Proses Projek Dalam Menengani Projek Jadi Ini Semua Kita Subah Simulasikan Bagaimana Menghasilkan Suatu Daya Tarik Yang Real Buat Investor Terutama Investor Baru Yang Sekarang Ini Sangat Jarang Masuk Indonesia Baik Terima kasih Pak Taslim Jadi Intinya Tadi Adalah Selain Hal-hal Teknis Yang Disampaikan Peraturan Dan Sebagainya Kembali Sebenarnya Ke Niat Baik Bersama Dan Juga Political Will Tentu Saja Itu Penting Sekali Karena Terkait Peraturan Jangan Sampai Menunggu Kemudian Sampai Investornya Kabur Malahan Bukan Tertarik Malah Kabur Tidak Jadi Berinvestasi Di Tanah Air Terutama Di Hulu Migas Saya Terima 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 Pak Taslim Mas Tomi Pak Agus Mas Mami Terima kasih Telah bergabung bersama crosscheckmedcom.id Salam sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya demikianlah diskusi kita di crosscheckmedcom.id Terima kasih Anda terus menyaksikan tayangan crosscheck Diskusi publik akhir pekan setiap hari minggu Pukul 10 waktu Indonesia Barat Saya Indra Mulana pamit Salam sehat selalu Sampai jumpa Sampai jumpa